Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat anda semuanya Ya kali ini Samsung LA32A450C1 ya Mengalami gejala kerusakan blank putih Ya dan setelah melakukan penelurusuran Ya pada t-con ya Ternyata tegangan drop Ya kemudian mencoba melepas Bukan drop ya mati sampai fuse putus ya Fuse putus Ya kemudian menyambung fuse 12V-nya VCC-nya Ya kemudian setelah itu Melepas fleksibel ya yang masuk ke t-con Ya dan bisa keluar Kemudian setelah membuka frame dari panel Ya ternyata di AVDD ya AVDD2 mengalami hangus Ya kemudian memeriksa kapasitor disini C77 Ternyata short Ya setelah melepas C77 masih short Ya kemudian melepas 2 buah C78 dan C79 Ternyata juga masih short ya Oke Untuk AVDD ya kita melakukan pelacakan-pelacakan Ya dan itu akan terhubung ya Pada C41 Ya kemungkinan juga pada C41 ini Dan C bukan C41 ya Yang ini kemudian yang ini ya Nah disitu ada kapasitor-kapasitor besar Ya kemungkinan itu adalah AVDD-nya Ya terhubung pada 3 kof dan perlu diketahui Bahwa tegangan AVDD Berlilai 15V ya Oke saya coba melakukan dulu Di sini karena avometer saya sudah Sudah suak baterainya Ya saya menggunakan saja ya Dioda Karena kalau menggunakan buser Kemungkinan langsung mati ya Oke saya coba melakukan pengukuran dulu pada C41 Ya C41 disini Apakah short Ya ternyata aman Kita coba ulang Short ya Oke disitu nilainya 0,22 Ya dan disini juga pastinya Disini samakah atau tidak Ya sama ya Jadi salah satu Satu Dua dan tiga ya Kemungkinan mengalami short kapasitornya Atau jalur pada kof ya Oke yang lain aman Disini Aman ya Ya saya akan memeriksa dulu Tiga buah kapasitor yang masuk ke kof Jalur AVDD Ya setelah mencoba melepas Ternyata masih short Maka kita akan Mengkat ya Mengkat jalur AVDD Setiap kof Apakah dimana yang bermasalah Kof 1, 2, atau 3 Oke lanjut Oke Alhamdulillah Ternyata berada pada C51 ya C41 Saya lepas Masih tetap short Ya kemudian C51 Lepasnya lepas geser saja ya Dan saya coba lakukan pengukuran Ya apakah Bebas segaranya Ya saya pasang coba Dipasang di ground Untuk kabel Positive tester ya Ya kemudian Kita coba lakukan pengukuran Disini saya pasang kabel ground Di tester Ya kemudian saya coba melakukannya Pada pengukuran di AVDD Apakah terjadi short Ya dan ternyata Alhamdulillah 0,46 ya 0,46 Sudah tidak short Oke dan Sekarang saya coba Lakukan pengukuran Pada kapasitornya Ya kapasitornya Pastinya short ya Karena kita lepas Sudah berbentuk dioda Ya saya coba Lakukan pengukuran Oke disitu terlihat short ya 0,2 sekian Oke saya coba Langsung melepas saja Atau memasang Senilai 1 mikro ya 1 mikro 50 volt Ya karena Kalau untuk 10 mikro Sepertinya 10 mikro terlalu besar ya Oke Saya langsung Mencari kapasitor Dengan nilai 1 mikro Ya setelah Melakukan pergantian ya Kapasitor di C51 Nilainya 1 mikro ya Melakukan perbandingan Dengan C41 Ya kembali Saya lakukan coba pengukuran Dan disini Saya sudah bersihkan Kemudian kita beri Dengan lem magic ya Agar tidak terjadi Kekosongan disitu Ya dan Kemudian saya disini Menggunakan posisi Dioda Ya saya coba Lakukan pengukuran Untuk teknik jari Saat mengukur Yang lebar-lebar Ya dengan menggunakan Teknik kepiting ya Oke groundnya Saya pasang disitu Ya ground Saya pasang disini Kemudian saya coba Lakukan pengukuran Ya apakah terjadi short Ya 0,46 ya Oke Kita nyatakan Sudah beres Untuk AVDD Dan selanjutnya Saya akan menguji Apakah bisa Sudah memunculkan gambar Yang sebelumnya Putih ya Putih Ya dan Saya lupa untuk melakukan Sebenarnya tidak ada niat ya Untuk Membuat tutorialnya Karena Layarnya sudah jelek nih Jelek bagian sisi kanan Dan atas Kalau tak salah Diakibatkan polaris dalam Mengalami Kerusakan Oke Sehubungan saya Menggunakan Satu tangan Ya saya coba Pause dulu ya Untuk memasang Kabel fleksibel Ya lanjut Setelah Pemasangan Kabel fleksibel Dari Dari Tikon ke Panel Ya saya Coba Onkan Dan disini Saya sudah memasangnya HDMI itu AV Karena TV ini Sudah menggunakan AV Ya sudah tidak ada Cuner Karena sekitar 6 tahun yang lalu Pernah mengalami Kerusakan Standby Atau mati Dimana saya Temukan Cuner Mengalami Shot Ya jadi Tinggal cabut Ya sudah bisa Dapat hidup Ya dan Selanjutnya Kita Onkan Bismillahirrahmanirrahim Apakah Sudah bisa Tampil Oke Alhamdulillah Sudah bisa Tampil Dan itu dia Bagian atasnya Adalah polaris Bagian dalam Sudah Cacat ya Ya Kemudian Untuk gambar Sudah bisa Oke Demikian perbaikan Untuk TV Samsung Yang mengalami Gejala blem putih Dimana Kerusakan Pada T-Con Putusnya Untuk VDD nya Putus Lilitannya Atau resistor Resistor Vius Ya kemudian Setelah pemasangan Ya kembali putus Dan ternyata Problem berada Pada panel Dimana VDD 2 Mengalami Shot Ada 2 kapasitor Yang pertama Kapasitor C Berapa ini C77 Kemudian yang kedua Adalah C51 Oke Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Di share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video